Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masih bersama di ruang belajar Kali ini kita akan lihat salah satu bagian dari integral contour Yaitu batas atas dari modulus integral contour Nah di bagian ini kita akan belajar bagaimana mencari batas atas dari modulus integral contour Jadi tugasnya adalah modulus integral FZ terhadap contour C Itu kira-kira lebih kecil sama dengan berapa Oke sebenarnya ada beberapa integral yang mungkin bisa kita hitung langsung nilai integralnya Sehingga kita bisa mencari nilai modulusnya secara langsung Tetapi ada juga kadang beberapa fungsi atau beberapa integral yang terlihat secara kasat mata Sulit kita cari integralnya Namun bisa kita hitung batas atas dari modulusnya Nanti di bagian ini kita akan lihat salah satu aplikasi dari batas atas modulus integral tersebut Kita mulai Misalkan kita punya sebuah contour C Mempunyai parametrik Z sama dengan ZT T nya terletak di antara A dan B Kita tidak peduli apakah dia berorientasi positif atau negatif Karena yang digunakan nanti adalah modulusnya Kita lihat modulus dari integral FZ terhadap contour C Itu sama dengan modulus dari integral A sampai B FZT dikali Z aksen T DT Dengan sifat integral nilainya akan lebih kecil sama dengan integral A sampai B Modulus FZT dikali modulus Z aksen T DT Sekarang jika terdapat M positif Demikian sehingga modulus FZ lebih kecil sama dengan M Untuk semua Z yang berada di contour C Maka modulus integral FZ terhadap contour C Yang tadi nilainya lebih kecil sama dengan integral A sampai B Modulus FZT dikali modulus Z aksen T DT Nilainya akan lebih kecil sama dengan integral A sampai B M kali modulus Z aksen T DT Nah bentuk ini bisa kita sederhanakan menjadi M kali integral A sampai B modulus Z aksen T DT Bentuk yang terakhir Yaitu bentuk integral A sampai B modulus Z aksen T DT Itu tidak lain adalah panjang contour C Jadi nilainya bisa kita tulis misalkan sebagai L Maka kita akan punya batas atas dari modulus integral FZ terhadap contour C adalah M kali L Dengan M adalah batas atas dari fungsi atau modulus FZ terhadap atau pada contour C Sedangkan L nya adalah panjang contour C Kita lihat contohnya Misalkan C adalah sebuah lingkaran berpusat di titik asal berjari-jari 2 Jadi modulus Z sama dengan 2 Tugas kita adalah mencari batas atas dari modulus integral C Terhadap fungsi Z kuadrat Ditambah 1 dibagi Z pangkat 3 dikurang 1 Kita lihat fungsi FZ adalah Z kuadrat tambah 1 dibagi Z pangkat 3 dikurang 1 Kita harus mencari M Positif Demikian sehingga modulus FZ lebih kecil sama dengan M Pada contour modulus Z sama dengan 2 Kita lihat ada 2 bagian Bagian pembilang dan bagian penyebut Bagian pembilang Modulus Z kuadrat tambah 1 Akan lebih kecil sama dengan modulus Z kuadrat ditambah 1 Sama dengan modulus Z dikuadratkan ditambah 1 Sama dengan nilainya 2 kuadrat tambah 1 Yang nilainya sama dengan 5 Sedangkan bagian yang kedua bagian penyebut Kita punya modulus Z pangkat 3 dikurang 1 Lebih besar sama dengan Dengan ketiga sama segitiga tentu saja Modulus dari modulus Z pangkat 3 dikurang 1 Sama dengan modulus dari modulus Z pangkat 3 dikurang 1 Sama dengan modulus dari 2 pangkat 3 dikurang 1 Yang nilainya sama dengan 7 Sehingga kita punya sepert dari modulus Z pangkat 3 dikurang 1 Lebih kecil sama dengan 1 per 7 Sehingga modulus FZ Sama dengan modulus Z pangkat 2 ditambah 1 Dibagi Z pangkat 3 dikurang 1 Lebih kecil sama dengan 5 per 7 Yang bisa kita tulis sebagai sama dengan n Yang kedua kita harus mencari L nya Yaitu panjang konturnya Jadi L sama dengan integral A sampai B Modulus Z aksen T DT Ini sama dengan panjang kontur C Dan karena C adalah sebuah lingkaran dengan jari-jari 2 Maka panjang kontur C cukup mudah kita hitung Yaitu adalah keliling lingkaran Yang nilainya sama dengan 2 pi R Atau sama dengan nilainya sama dengan 4 pi Sehingga modulus integral Z kuadrat tambah 1 Dibagi Z pangkat 3 dikurang 1 terhadap kontur C Lebih kecil sama dengan M kali L Yang sama dengan nilainya 5 per 7 dikali 4 pi Yang sama dengan 20 pi per 7 Sampai sini cukup jelas Oke mari kita lihat Aplikasi dari batas atas modulus integral Kontur tersebut Kita lihat misalkan kita punya CR Adalah sebuah setengah lingkaran Berjari-jari R Kemudian berorientasi positif Akan dibuktikan Dimit R menuju tahingga Dari integral Z dibagi Z pangkat 4 Plus 1 terhadap kontur CR tersebut Sama dengan 0 Oke untuk menjawab Permasalahan ini Akan dibuktikan bahwa Modulus dari integralnya Itu akan menuju 0 Ketika R nya menuju tahingga Jadi dengan menunjukkan ini Maka kita bisa menunjukkan bahwa Integralnya itu akan menuju ke 0 Ketika R nya menuju ke tahingga Tugas pertama kita adalah Mencari batas atas dari modulus integral tersebut Sekarang Kita lihat Ada 2 bagian Yang pertama kalau kita lihat Sebagai pembilangnya adalah modulus Z Dan kita tahu modulus Z ini sama dengan R Yang kedua sebagai penyebutnya adalah Modulus Z pangkat 4 tambah 1 Jadi kita punya modulus Z pangkat 4 tambah 1 Sama dengan modulus Z pangkat 4 dikurang min 1 Lebih besar sama dengan modulus Dari modulus Z pangkat 4 dikurang 1 Sama dengan modulus dari modulus Z pangkat 4 dikurang 1 Nilainya sama dengan modulus R pangkat 4 dikurang 1 Bentuk ini bisa kita tulis sebagai R pangkat 4 dikurang 1 Untuk R nya yang lebih besar dari 1 Kenapa? Karena yang nanti yang akan kita lihat ketika R nya menuju ke tahinga Sehingga modulus dari Z dibagi Z pangkat 4 tambah 1 Lebih kecil sama dengan R dibagi R pangkat 4 dikurang 1 Tentu saja untuk R yang lebih besar dari 1 Tugas kedua adalah kita mencari panjang kontur C Panjang kontur C Kontur C R adalah sebuah setengah lingkaran berjari-jari R Maka panjang kontur C itu adalah setengah keliling lingkaran Nilainya adalah setengah kali 2 PR Atau sama dengan PR Sehingga kita punya 0 Lebih kecil sama dengan modulus dari integral Z dibagi Z pangkat 4 Tambah 1 terhadap kontur C R Akan lebih kecil sama dengan M kali L Sama dengan R dibagi R pangkat 4 dikurang 1 dikali PR Yang nilainya sama dengan PR kuadrat dibagi R pangkat 4 dikurang 1 Ini untuk R yang lebih besar dari 1 Ya kita lihat Di sebelah kiri Modulusnya lebih besar sama dengan 0 Kemudian di sebelah kanan modulusnya lebih kecil sama dengan PR kuadrat dibagi R pangkat 4 dikurang 1 Selanjutnya kita gunakan teorema apit Ya karena dia nilainya adalah real Maka kita bisa gunakan teorema apit Ketika R nya menuju ke tahingga Bagian kanannya Yaitu PR kuadrat dibagi R pangkat 4 dikurang 1 Ini sama dengan PI dibagi R kuadrat dibagi 1 dikurang 1 R pangkat 4 Dia akan menuju ke 0 Ya Jadi sebelah kanannya akan menuju 0 Maka dengan teorema apit Kita bisa menunjukkan bahwa Limit R menuju ke tahingga dari modulus Integral Z dibagi Z pangkat 4 Plus 1 terhadap kontur CR Ini sama dengan 0 Sehingga Ya Bisa kita tarik kesimpulan bahwa Limit R menuju ke tahingga dari integral Z dibagi Z pangkat 4 Ditambah 1 terhadap kontur CR Ini sama dengan 0 Cukup jelas sampai sini Oke Sampai bertemu di segmen selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh